Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 amin 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 ya rabbal alamin Alhamdulillah al-anakku kelas 4 kali ini kita ada di bab yang kedua daripada semester 2 yaitu tentang dasar-dasar paham keagamaan MO dan juga sikap-sikap Nahdlatul ulama kepada masyarakat ada dua poin yang pertama adalah dasar-dasar paham keagamaan NO bagi anak-anak yang yang tidak ada buku paket nyata yang belum ada buku paketnya silahkan dipersiapkan dulu buku tulisnya Nahdlatul ulama mendasarkan paham keagamaan kepada sumber ajaran agama Islam yaitu ada empat ya yang pertama adalah Al-Quran yang kedua adalah Sunnah yang ketiga adalah Al-Ijma atau kesepakatan ulama dan yang keempat adalah Giyas dalam memahami menaksirkan Islam dari dari sumber-sumbernya diatas Nahdlatul ulama mengikuti faham Ahlus Sunnah wal-Jamah dan menggunakan jalan pendekatan maghap jadi sepakat bahwa seluruh ulama Ahlus Sunnah wal-Jamah dalam menaksirkan Islam adalah bermaghab jadi tidak ada orang NO yang tidak bermaghab apa saja maghap-madhab dalam NO selanjutnya di bidang akidah Nahdlatul ulama mengikuti Ahlus Sunnah wal-Jamah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Assyari dan Abu Mansur al-Maturidi saya ulangi lagi jadi di bidang akidah kita mengikuti Abu Hasan al-Assyari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi ada dua sedangkan di bidang FIKI MO mengikuti Abu Hanifah An-Nu'man atau Imam Hanafi kemudian Imam Malik bin Anas atau Imam Imam Maliki dan Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali atau lebih singkatnya Imam Hanafi Imam Maliki Imam Syafi'i dan Imam Hamham Bali dan keempat madhab itu berada di bidang FIKIH ada yang ketiga ada lagi di bidang tasawuf ada dua yaitu Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali saya ulangi lagi di bidang tasawuf ada dua yaitu Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali jadi ringkasnya di bidang akidah ada dua bidang FIKIH ada empat bidang tasawuf ada dua saya ulangi lagi di bidang akidah ada Abu Hasan al-Assyari dan Abu Mansur al-Maturidi di bidang FIKIH ada empat Imam Hanafi Imam Maliki Imam Maliki Imam Syafi'i dan Imam Hambali sedangkan di bidang tasawuf ada dua yaitu Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali yang mana kalian pasti masih ingat lambangnya NO yang kemarin ada empat empat bintang diantaranya itu adalah Imam Hanafi Imam Maliki Imam Syafi'i dan Imam Hambali selanjutnya poin yang kedua adalah sikap kemasyarakatan NO orang-orang NO sikapnya itu ada empat yang pertama adalah sikap tawasut waletidal yaitu sikap tengah tawasut itu bahasa Indonesia nya tengah yang berhintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama tawasut itu istilahnya adalah tengah secara bahasa adalah tengah kemudian sikap tasamuh tasamuh itu secara bahasa adalah sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan terutama yang bersifat buruk atau menjadi masalah khilafiyah serta dalam kemasyarakat dan kebudayaan contohnya ketika kita punya tetangga atau punya teman yang berbeda agama kita harus tetap menjaga menjaga atau tetap menghormati dan menjaga persaudaraan kemudian sikap tawazun yaitu sikap seimbang dalam berkhidmat menyertakan khidmat kepada Allah khidmat kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya menyelaraskan kepentingan masa lalu masa kini dan masa yang kedatang sikap seimbang dalam berkhidmat apa sih khidmat? khidmat itu mengabdikan diri kemudian yang keempat adalah amarmakruf nahimungkar secara bahasa yaitu memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran atau mencegah kejahatan yaitu selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan saya ulangi lagi tawasud itu artinya tengah tasamuh itu artinya toleran tawazun artinya seimbang dan amarmakruf nahimungkar yaitu memerintah kebaikan dan mencegah kejahatan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati